Ya Pemirsa, Anda sudah kangen liburan? Rutinitas yang menjenuhkan tentu membuat Anda haus suasana baru. Aktivitas sesimpel berenang di alam bebas tentu akan menyegarkan pikiran Anda. Ini dia, tayangan beberapa spot berenang terbaik dari berbagai belahan dunia. Dan tentunya bukan fasilitas Hotel Bintang 5, melainkan surga dunia. Kepenetan karena deadline pekerjaan, kemacetan, permasalahan dengan orang-orang yang menyebalkan, tentu kadang membuat Anda ingin lari ke laut, berenang, atau sekedar selonjoran. Buletin iNews malam kembali hadir untuk memanjakan mata Anda dengan tayangan-tayangan yang bisa memberikan ide untuk peliburan Anda berikutnya. Berenang di alam bebas? Ini dia beberapa tempat terindah di dunia. Jiula Lagoon Natural Pool, Thassos Beaches, terletak di bagian utara kepulauan Thassos di Yunani. Walaupun agak dingin, namun bagi Anda pecinta alam bebas, it's crazy cool to swim in. Terletak di perbatasan antara negara Chile dan Argentina, tersembunyi di balik danau General Carrera, ini dia Marble Cave. Salah satu tempat terbaik untuk Anda berenang di alam bebas, penuh dengan pemandangan yang menakjubkan. Di saat air danau tenang, cahaya matahari memantulkan warna bebatuan gua ke arah air, memberikan efek artistik yang luar biasa indah. Hasil bentuk ukiran marble di bebatuan gua adalah proses 6.000 tahun aksi deburan gelombang air. Dengan kata lain, your Instagram needs this. Menurut para penulis review dari Trip Advisor, The Grotto at Bruce Peninsula National Park, atau dikenal dengan Cypress Lake Grotto di Kanada, berenang di sini airnya sangat jernih, bernuansa turquoise. Anda bisa memulai trip dengan hiking selama 30 menit, melihat alaminya gua yang pahatannya terbentuk dari hempasan gelombang air Georgian Bay selama ribuat tahun. Selain menelusuri National Park, Anda juga bisa berkemah bersama keluarga. Selanjutnya adalah Blue Water Paradise di Arizona, Amerika Serikat. Inilah Havasupai Indian Reservation. Terletak di salah satu sisi dari Grand Canyon adalah situs tersembunyi dari salah satu komunitas suku Indian, Havasupai, atau dikenal dengan The People of the Blue Green Waters. Air terjun Havasu yang bermuara di Grand Canyon ini baru bisa Anda lihat setelah berjalan menelusuri perkampungan suku Havasupai dan memanjat sekitar 3 km. Namun karena suku Havasupai hanya memperbolehkan wisatawan dengan jumlah terbatas, maka untuk merencanakan perjalanan harus reservasi selama berbulan-bulan sebelumnya. Namun jika Anda berhasil berenang di sini, Anda akan berasa ada di film Pocahontas. Keluar negeri mungkin belum jadi prioritas Anda. Well, it's okay. Di Indonesia banyak sekali kolam renang alamnya. Salah satunya di Nusa Ceningan, Bali yang hanya dipisahkan Jembatan Kuning dengan Nusa Lembongan di mana Anda bisa mengelilingi satu pulau ini dalam waktu setengah hari saja. Selain berenang, terdapat tiga lokasi cliff jumping atau lompat dari tebing ke laut. Ada yang 13 meter, 9 meter, dan 8 meter. Oke, berenang mungkin terlalu santai buat Anda? Kurang ekstrim? Hmm, kalau begitu sebelum berenang, berdoa dulu. Terutama bagi Anda pemirsa yang mau ikutan gaya mereka. Cliff Jumping!